Indonesia's Mount Lewatobi Laki-Laki Volcano spiwed more column of hot ash into the air on Wednesday following a huge eruption that killed at least nine people. With volcanic activity increasing in recent days, several international airlines have cancelled flights to and from Indonesia's tourist island of Bali on Wednesday as the ongoing eruption left travelers stranded at airports. Meanwhile, Vice-Presiden Gibran Raka Buming Raka is scheduled to meet with refugees fleeing the eruption in East Flores this Thursday. He is set to inspect the disaster response efforts including emergency responses and future measures. Kepala BMPB dan lain-lain, saya tidak tahu yang di sana-sana rapatnya di sini yang disampilkan hanya Pak Amin Kupi Mk dan Pak Bapres. Kemudian dari kita dihadir di Gubernur NTT, di Bupati Flores Timur, Bupati Sikal, Kapolda NTT, dan NTT. Pembahas terkait dengan langkah tindak lanjut penanggulangan erupsi lukubi, baik jangka pendek sampai 31 Desember, masa jangka kedua, maupun setelah itu. Pak Wapres menyampaikan dengan sangat detail berkait dengan apa-apa yang harus kita lakukan, termasuk merevokasi masyarakat yang masuk ke dalam wilayah yang tidak aman, radius 7 km untuk dikeluarkan dari situ. Tetapi kemudian dimukin dikanti pemukiman yang baru dan beliau mengarahkan kepada kita semua agar segala sesuatunya dipersiapkan dengan baik dan menimbulkan konflik baru di belakang hari. As of Wednesday, the eruption has affected over 11,400 people in East Flores and Sika. Presiden Prabowo Subianto had, in a previous meeting, instructed authorities to coordinate a serious relief effort. CTD Contributor reporting from East Flores, East Nusa Tenggara. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!